Bertemu lagi. Feng Hao tercengang mendengarnya. Dia terkejut. Sudah 300 tahun berlalu, tetapi katak diok bermata sembilan dan yang lainnya masih berada di sekitar pulau Naga Ilahi. Berapa banyak ketekunan yang mereka perlukan untuk menunggunya selama 300 tahun. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit saat memikirkannya. Itu sedikit rumit. Kodok diok bermata sembilan telah menjaganya selama 300 tahun. Bukankah dia baru saja melumpuhkan dewa kebencian yang abadi? Dalam 300 tahun terakhir, klan katak diok bermata sembilan tidak pernah menghasilkan generasi muda seperti dewa kebencian abadi. Tidakkah menurutmu lelaki tua itu membencimu? Suanyuan bupo sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, lagi pula, keberadaanmu istimewa. Orang tua itu tidak akan membiarkanmu pergi apapun yang terjadi. Kalau begitu, ayo kita temui dia. Feng Hao penuh senyum. Dia ingin bertemu dengan katak diok bermata sembilan yang telah menunggunya selama 300 tahun. Dia tidak bisa menahan senyum ketika memikirkannya. Apa kamu yakin? Suanyuan bupo bertanya dengan ragu. Tidak apa-apa. Aku sudah menjadi jenderal ilahi sekarang. Aku mungkin tidak akan kalah meski aku melawan katak diok bermata sembilan. Feng Hao mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi bangga. Ini juga bisa dipahami sebagai keyakinan. Sejak dia keluar dari kultivasinya yang tertutup, dia sangat yakin bahwa dia benar-benar dapat melawan ahli alam umum ilahi. Alasannya tidak lain karena dia sudah menjadi ahli alam umum ilahi. Kalau begitu, ayo pergi. Saat itu, Suanyuan bupo menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa sedikit bersemangat. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Dia akan menyaksikan apa yang ingin dicapai oleh banyak orang bijak di Pulau Naga Ilahi dengan matanya sendiri. Bagaimana dia bisa tenang? Sekarang budidaya Feng Hao telah mencapai alam umum ilahi. Dia secara alami dapat mengesampingkan kekhawatiran sebelumnya. Dia bisa menghadapi katak diok bermata sembilan dan ikan iblis tujuh warna bersama-sama. Kali ini, dia harus membuat katak diok bermata sembilan dan ikan iblis tujuh warna dengan patuh menyerahkan manik spiritual mereka. Kemunculan Feng Hao menyebabkan banyak orang di Pulau Naga Ilahi mengangkat alisnya, karena mereka ingat bahwa Feng Hao telah muncul bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia telah menghilang selama 300 tahun. Karena kemunculan pemuda inilah situasi di Samudera Kutub Timur mengalami sedikit perubahan. Lagi pula, penduduk Pulau Naga Ilahi tidak akan pernah melupakan katak diok bermata sembilan dan yang lainnya yang telah mengamati Pulau Naga Ilahi selama 300 tahun. Feng Hao, kamu akhirnya keluar. Saat ini, seorang wanita muda berpakaian merah berjalan mendekat. Itu adalah Hong Xiu. Hong Xiu, aku tidak melihatmu selama 300 tahun. Kamu bahkan lebih cantik. Feng Hao baru saja keluar dari pengasingan dan suasana hatinya sedang baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan lelucon. Namun, wajah cantik Hong Xiu langsung memerah. Dia bersembunyi di belakang ayahnya dan menundukkan kepalanya. Suanyuan Bupo tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat melihat itu. Namun, matanya bersinar terang seolah dia sedang memikirkan sebuah rencana. Feng Hao sama sekali tidak menyadari perubahan ekspresi Suanyuan Bupo. Pada saat ini, Feng Hao, Suanyuan Bupo, dan sekelompok ahli Pulau Naga Ilahi di belakang mereka perlahan muncul di pintu masuk Pulau Naga Ilahi. Namun, katak Diok bermata sembilan dan para ahli lainnya yang menjaga di luar secara alami merasakan ada sesuatu yang salah. Cepat lapor pada ketua klan. Orang itu telah muncul. Salah satu ahli langsung berkata dengan suara rendah. Dia sudah mengidentifikasi keberadaan Feng Hao di antara kerumunan. Nada suaranya juga menjadi lebih seram. Lagi pula, begitu banyak orang yang menjaga tempat ini selama 300 tahun karena dia. Ini bukanlah hal yang baik. Segera setelah itu, seseorang segera pergi. Sepertinya dia telah menggunakan metode lain untuk memberitahu katak Diok bermata sembilan. Namun, beberapa ahli keluar dari kerumunan. Aura mereka sangat agung dan mereka berada di alam maha tinggi. Enam dari mereka. Mereka berenam langsung mengepung pintu masuk Pulau Naga Ilahi. Niat mereka sudah jelas. Mereka ingin menghentikan Feng Hao. Feng Hao tidak bisa menahan tawa pada sekelompok orang yang memandangnya dengan iri. Ia menatap ke arah mereka berenam dan berkata, Jangan khawatir. Karena aku sudah keluar, tentu saja aku tidak akan pergi. Biarkan katak Diok bermata sembilan melihatku. Beraninya kamu. Beraninya kamu meneriaki nama pemimpin klanku. Segera, salah satu ahli kodok Diok bermata sembilan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Karena Feng Hao, mereka telah menghabiskan 300 tahun di tempat ini. Makanya, hati mereka sudah dipenuhi kebencian, apalagi hal-hal lain. Hanya titik ini saja yang menyebabkan kemarahan di hati mereka langsung meletus, saat mereka mengarahkan tombak mereka ke Feng Hao. Kodok Diok bermata sembilan, apa aku salah? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan mereka berenam. Bagaimanapun, wilayahnya saat ini sangat berbeda. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin dia akan jauh lebih takut. Namun, dia sudah menjadi jenderal ilahi sekarang, jadi dia tidak perlu terlalu peduli. Huff, kalau begitu izinkan aku memberimu pelajaran. Bagaimana kamu tahu bagaimana bersikap hormat? Segera, sang ahli mengambil langkah maju. Energi agung di tubuhnya mengalir keluar seperti lautan. Itu penuh kekuatan, seolah-olah akan menghancurkan langit. Itu langsung menuju Feng Hao. Mata Hong Siu menyipit saat pihak lain tiba-tiba menyerang. Dia secara naluriah menarik lengan baju Suanyuan Bupo, menyeratkan bahwa Suanyuan Bupo harus menghentikannya. Lagipula, itu juga merupakan serangan dari yang maha tinggi. Meskipun Feng Hao sangat kuat, dia jauh dari mampu mengabaikan serangan dari lawan dengan level yang sama. Namun, ekspresi Suanyuan Bupo masih tenang. Dia hanya tersenyum melihat tindakan kecil Hong Siu. Bukankah yang maha tinggi akan mati jika menyerang jenderal ilahi? Menghadapi serangan mendadak ahli ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, dia segera mengangkat tangannya dengan santai dan mengulurkan jarinya. Namun, jari inilah yang menyebabkan seluruh dunia tampak tenang dalam sekejap. Waktu seolah membeku, aura yang tak terbatas dan riak energi yang menakutkan telah menghilang dalam sekejap. Pakar yang menyerang Feng Hao mempertahankan postur tetap pada saat ini. Seluruh tubuhnya melayang di udara. Bahkan ekspresi wajahnya membeku, membuatnya tampak sangat menggelikan. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, Feng Hao memiringkan kepalanya dan menggerakkan jarinya. Dia tersenyum dan berkata, Kamu tidak punya hak untuk menyerangku sekarang. Saat suaranya terdengar, tubuh ahli itu tiba-tiba terangkat. Seolah-olah dia langsung diusir oleh suatu kekuatan yang menakutkan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Faktanya, seluruh proses telah berakhir bahkan sebelum para ahli di sampingnya dapat bereaksi. Kesunyian 3022 Hanya dengan menjentikan jarinya, dia menekan ahli panggung terhormat dengan begitu mudah. Ini Adegan ini sulit untuk mereka terima, terutama para ahli katak diok bermata sembilan yang menjaga pulau naga ilahi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat, yang lambat laun berubah menjadi ketakutan. Apakah mereka mampu menghadapi Feng Hao? Setelah menyelesaikan adegan ini, Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu seluruh area, dan tanpa sadar semua orang mundur beberapa langkah. Ini adalah kekuatan seorang ahli. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Feng Hao berkata dengan lemah. Dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang dan mencibir, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Memang benar, dengan kemampuan Feng Hao, dia berhak mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka. Itu karena kekuatan Feng Hao saat ini sepenuhnya berada di atas mereka. Belum lagi membuat mereka tidak bisa berkata-kata, bahkan jika dia ingin menghadapinya dengan mudah, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan mereka. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Kelompok ahli dari katak diok bermata sembilan juga menundukkan kepala. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bagi mereka, Feng Hao sudah menjadi gunung yang tidak dapat diatasi. Adegan hening itu berlangsung beberapa saat dan akhirnya terjadi perubahan. Aura Agung datang dari jauh. Sebelum tiba di depan Feng Hao, Aura Agung juga muncul dari arah lain. Kedua orang ini pasti sudah sepakat untuk bersatu. Suanyuan Bupo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarinya satu per satu. Feng Hao tersenyum percaya diri. Namun, pada saat itu, Aura Agung ketiga juga muncul dari arah lain. Suanyuan Bupo tersenyum dan mengangkat bahunya. Kodok diok bermata sembilan bukan satu-satunya yang meminta bantuan. Empat binatang iblis besar di samudera Kutub Timur berkumpul kembali. Sudah 300 tahun, kamu sudah menjadi kura-kura sejak lama. Saat ini, suara dingin terdengar di wilayah ini. Itu adalah kodok diok bermata sembilan, bajingan tua itu, dan ikan iblis tujuh warna, yang ikut bersamanya. Kamu sudah menunggu selama 300 tahun. Katak diok bermata sembilan, sejak kapan kamu menjadi begitu sabar? Pada saat itu, ikan sisi kemas bercakar delapan muncul. Ji Wushuang tersenyum pada sekelompok orang di depannya. Setelah 300 tahun, mereka berkumpul kembali. 300 tahun yang lalu, katak diok bermata sembilan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, setelah 300 tahun, ia tidak dapat lagi bersembunyi karena Feng Hao telah memilih untuk muncul. Huff, ayo kita hentikan omong kosong itu. Suanyuan Bupo, kamu masih harus melindungi anak ini. Kata katak diok bermata sembilan dengan nada menakutkan. Ia melirik ke arah yang lain dan berkata dengan dingin, Kali ini, aku tidak akan memberimu wajah apapun. Serahkan dia, atau lawan. Nada suara katak diok bermata sembilan sangat tegas. Jelas, ia tidak tahan lagi dan tidak berniat menanggungnya lebih lama lagi. Apakah kamu yakin ingin bertarung? Suanyuan Bupo terkeke dan berkata, Kamu belum melihat situasi saat ini dengan jelas. Ekspresi katak diok bermata sembilan segera berubah setelah dia selesai berbicara. Dia sedikit bingung, tetapi ketika tatapannya tertuju pada Feng Hao, dia akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut beberapa saat kemudian. Itu karena dia menemukan bahwa Feng Hao telah membuat terobosan, dan auranya telah mencapai level mereka. Alam Umum Ilahi Bagaimana ini mungkin? Dia berhasil menerobos dalam 300 tahun. Pada saat ini, ikan iblis tujuh warna juga terkejut. Ini agak sulit dipercaya. Hanya dalam 300 tahun saja, dia berhasil menerobos dari alam berdaulat ke alam Umum Ilahi. Jika itu adalah orang lain, mustahil bagi mereka untuk mencapai hal ini. Feng Hao tersenyum dan maju selangkah. Menghadapi mereka berdua, dia berkata, Sekarang, saya tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi. Permintaan saya sangat sederhana. Saya tahu bahwa Anda berdua memiliki manik-manik spiritual di tangan Anda. Serahkan. Ekspresi katak diok bermata sembilan berubah dengan cepat. Meskipun hatinya tidak marah, tentu saja itu sedikit tak tertahankan. Di masa lalu, Feng Hao hanyalah anggota generasi muda. Namun, Feng Hao sekarang memiliki kualifikasi untuk berbicara sejajar dengannya. Kini situasinya mulai tidak terkendali. Suanyuan Bupo, Ji Wu Shuang, dan Feng Hao adalah tiga ahli alam Umum Ilahi. Di sisi lain, ada dua ahli rilem Umum Ilahi di pihak mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Di masa lalu, Feng Hao hanyalah seorang yang terhormat. Kodok diok bermata sembilan tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Sekarang, faktor ini harus ditanggapi dengan serius. Bahkan jika mereka bertarung, katak diok bermata sembilan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi katak diok bermata sembilan tiba-tiba berubah suram. Bunyinya, Anda sebenarnya mengancam saya. Saya tidak mengancam Anda, tetapi Anda harus bisa mengetahui situasi saat ini. Jika kita bertarung, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menang. Feng Hao tersenyum. Ekspresinya dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Kamu hanyalah seorang junior entah dari mana. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sejajar dengan kami? Namun, katak diok bermata sembilan tiba-tiba berteriak dan menatap Feng Hao, jangan berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami hanya karena Anda telah mencapai alam umum ilahi. Biarkan saya memberitahu Anda, ada juga perbedaan di alam umum ilahi. Tidak, aku harus mengingatkanmu bahwa aku disini bukan untuk berbicara denganmu. Situasi saat ini adalah aku disini untuk melawanmu. Sebuah cibiran muncul di wajah Feng Hao. Dari kelihatannya, katak diok bermata sembilan ini tidak akan menyerahkan manik spiritualnya dengan mudah. Dari kelihatannya, dia hanya bisa melakukan kekerasan. Mendengar itu, Suanyuan Bupo dan Ji Wushuang saling berpandangan dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Ekspresi katak diok bermata sembilan terus berubah. Pihaknya masih belum mengambil keputusan akhir. Ikan iblis tujuh warna tetap diam. Sejujurnya, situasi saat ini memang tidak cocok untuk mereka bertarung karena mereka tidak percaya diri jika bertarung. Namun, jika mereka tidak bertarung, secara alami mustahil bagi mereka untuk menyerahkan mutiara spiritual. Menyerahkan mutiara spiritual sama dengan menyerah. Bagi mereka, itu tidak bisa diterima. Sesaat kemudian, ekspresi katak diok bermata sembilan akhirnya menjadi tenang. Suaranya menjadi sedikit keras saat menatap Feng Hao dan berkata, karena kamu begitu sombong, izinkan orang tua ini memberimu pelajaran. Suanyuan Bupo dan Ji Wushuang mengambil langkah maju pada saat yang bersamaan. Namun, ikan iblis tujuh warna juga tidak mundur. Senior, kenapa kamu tidak membiarkan aku melawan katak diok bermata sembilan sendiri? Feng Hao berkata sambil tersenyum. 3023. Kamu ingin bertarung melawan katak diok bermata sembilan? Suanyuan Bupo tertegun dan bertanya dengan ragu-ragu. Ia itu betul. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia tentu saja punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Dengan cara ini, dia bisa mencegah pulau naga ilahi terlibat dalam perselisihan ini. Sejujurnya, dia tidak mau melibatkan orang lain sampai sekarang. Dengan cara ini, dia bisa melawan katak diok bermata sembilan secara terbuka sendirian, dan itu tidak akan mempengaruhi orang lain. Selain itu, katak diok bermata sembilan tidak akan menolaknya karena tidak yakin bisa mengalahkan tiga ahli alam umum ilahi. Katak diok bermata sembilan, mari kita selesaikan masalah ini sendirian. Tidak perlu melibatkan orang lain, Feng Hao maju selangkah dan berkata, Kamu ingin melawanku sendirian. Kodok diok bermata sembilan tertegun. Tidak menyangka Feng Hao punya rencana seperti itu. Itu tidak percaya dan menebak apakah Feng Hao sedang merencanakan sesuatu. Jangan khawatir. Kamu orang yang bijaksana. Apa gunanya membuat rencana di depan kekuatan kita? Feng Hao terkekeh. Katak diok bermata sembilan ini terlalu berhati-hati. Segera setelah itu, dia menambahkan, Jika kamu dan aku bertarung, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan kepadaku jika aku kalah. Sebaliknya, jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan semua manik spiritualmu. Bagaimana? Kondisi ini tidak terlalu buruk baginya. Itu sangat menggoda bagi katak diok bermata sembilan. Memang benar, katak diok bermata sembilan tidak banyak berpikir dan mengangguk setuju. Ada begitu banyak orang di sini. Menurutku kamu tidak akan bisa melarikan diri. Biarkan aku bertarung denganmu, kata-katak diok bermata sembilan dengan dingin. Kodok diok bermata sembilan menyetujui kondisi Feng Hao. Jika mereka bertarung sendirian, pemenang berhak memintamu tiara spiritual pihak lain. Pada saat itu, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka melihat betapa bertekadnya mereka. Suanyuan Bupo dan Jiwushuang saling berpandangan dan mundur cukup jauh. Mereka memberi ruang bagi Feng Hao untuk bertarung sendiri. Feng Hao, hati-hati, orang ini tidak sederhana, Suanyuan Bupo tidak lupa mengingatkannya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia secara alami memahami bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai tahap umum ilahi yang sederhana. Namun, dia baru saja maju ke tahap umum ilahi dan sangat ingin memahami kekuatan tahap ini. Tidak diragukan lagi, katak diok bermata sembilan di depannya adalah pilihan yang bagus. Dalam sekejap, suasana keduanya menjadi tegang. Menghadapi katak diok bermata sembilan, Feng Hao tampak lebih tenang. Kekuatan di tubuhnya melonjak. Di dalam tubuhnya, seperti langit berbintang yang luas, bintang-bintang tampak bersinar. Kekuatan tanpa batas melonjak dalam sekejap. Di samudera kutub timur, angin dan awan tiba-tiba berubah warna. Kodok diok bermata sembilan tidak mau kalah. Semburan cahaya ilahi merah muncul di tubuhnya, dan energi yang lebih ganas dan kuno melonjak ke langit. Itu seperti binatang buas yang telah menyeberangi sungai waktu dan tiba di masa sekarang. Di belakang kodok diok bermata sembilan, sebuah bayangan buram muncul. Penampilannya tidak jelas, tapi samar-samar orang bisa melihat sembilan bola matanya. Mereka seterang matahari di siang hari. Ini adalah wujud asli katak diok bermata sembilan. Menghadapi adegan ini, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, dan langsung mengangkat tangannya. Pelangi cemerlang seperti cahaya ilahi terbentuk, dan bergemuruh saat ditekan. Energi tujuh warna yang luar biasa itu seperti sungai surgawi yang menyelimuti area tersebut. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Pada saat ini, energi tujuh warna membawa energi yang sangat menakutkan karena menutupi seluruh wilayah laut. Mengaum. Kodok diok bermata sembilan meraung marah. Segera, titik cahaya ilahi merah di tubuhnya melonjak dan dia menghilang dari tempatnya. Namun, sosok ilusi di belakangnya tiba-tiba menjadi lebih solid. Kali ini, katak diok bermata sembilan langsung menggunakan kekuatan tubuhnya. Bagi binatang iblis, berubah menjadi bentuk aslinya secara alami adalah bentuk terkuat mereka. Meskipun mereka bisa berubah menjadi wujud manusia, mereka hanya menjadi yang terkuat saat melepaskan kekuatan wujud aslinya. Feng Hao mencibir. Dia tentu saja tidak takut akan hal ini. Segera, dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, membentuk beberapa bilah tajam yang dengan kejam menebas dari langit. Namun, pada saat ini, suara gemetar lembut menyebar dari kehampaan. Cahaya ilahi merah yang menyelimuti tubuh katak diok bermata sembilan tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti bintang, dan auranya langsung menjadi lebih mengamuk. Sisik pada tubuh katak diok bermata sembilan telah langsung terkondensasi menjadi sebuah armor perang berwarna merah. Di hadapan suara metalik yang bergetar lembut, sikap ganas katak diok bermata sembilan tidak diragukan lagi. Seperti Dewa Iblis, ia melangkah maju selangkah demi selangkah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi merah yang mengerikan, dan aura kuat menyebar dari permukaan tubuhnya, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya terkejut. Armor Pertempuran Kehidupan Segera, murid Suanyuan Bupo menyusut. Dia sangat terkejut. Kodok diok bermata sembilan berusaha sekuat tenaga. Ia sebenarnya secara langsung menggunakan bodi battle armornya. Sepertinya itu tidak akan memberi Feng Hao peluang untuk bertahan hidup. Untuk keberadaan di level mereka, life battle armor yang mereka sempurnakan adalah sebuah desa yang melampaui senjata ilahi tertinggi. Coba pikirkan, bahkan senjata ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan dunia tidak dapat dibandingkan dengannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya benda itu. Khusus untuk keberadaan alam umum ilahi, life battle armor sepertinya sulit untuk dihancurkan. Energi tujuh warna yang deras langsung jatuh, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang diharapkan Feng Hao. Ia mengeluarkan serangkaian suara yang ganas, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun pada katak diok bermata sembilan. Ini adalah kekuatan alam umum ilahi. Melihat serangannya sepertinya telah kehilangan efeknya, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sarana alam umum ilahi memang agak sulit untuk dibayangkan. Jika serangannya ditempatkan di depan ahli rilem terhormat, akan sulit baginya untuk menghindar. Namun, itu berbeda untuk keberadaan alam umum ilahi. Dia tidak perlu mengelak karena mereka berada pada level yang sama, dan dia sangat jelas tentang energinya. Hanya itu yang kamu punya. Segera, suara mengejek katak diok bermata sembilan terdengar. Melalui live battle armor, matanya menunjukkan ekspresi mengejek. Ia menatap Feng Hao seperti seekor semut, seolah ia tidak menganggapnya serius sama sekali. Feng Hao mengerutkan kening dan segera mundur beberapa langkah. Namun, katak diok bermata sembilan sepertinya tidak ingin memberi Feng Hao kesempatan. Tiba-tiba ia melancarkan serangannya sendiri. Dalam sekejap, bintang-bintang melonjak, langit berubah warna, dan seluruh samudera kutub timur mendidih. 3024. Kekuatan Murka Surga Tubuh utama katak diok bermata sembilan langsung berubah menjadi aura kuat yang menyelimuti seluruh ruang. Itu seperti Dewa Iblis Raksasa. Pada saat itu, katak diok bermata sembilan hampir sepenuhnya menyatu dengan tubuh utamanya. Itu adalah tubuh utamanya yang bertarung melawan Feng Hao. Katak diok bermata sembilan berwarna merah itu sangat besar. Energi yang terkandung dalam tubuhnya langsung berubah menjadi nyala api yang mengjulang tinggi, menyebabkan seluruh ruang terdistorsi. Sekilas, seolah-olah seseorang memasuki lautan api. Sisik pada armor perang merah itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga seiring dengan setiap gerakan katak diok bermata sembilan. Orang tua ini tidak baik. Aku tidak percaya dia menggunakan tubuh utamanya secara langsung. Suanyuan Bupo mengerutkan kening. Jelas sekali dia tidak tahan melihatnya. Bagi binatang iblis samudera, begitu mereka menggunakan tubuh utama mereka, kekuatan mereka pasti akan mencapai tingkat tertinggi. Pada saat itu, meskipun Feng Hao akan menjadi lawan dari alam yang sama, dia tidak akan mampu melawan katak diok bermata sembilan dalam bentuknya saat ini. Sebagai binatang iblis pelan laut, Suanyuan Bupo tahu betul bahwa begitu dia kembali ke bentuk aslinya, dia akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun, Feng Hao belum mengungkapkan kartu asnya saat ini, yang membuatnya sedikit ragu. Kalau memang tidak berhasil, kita ambil tindakan saja, kata Ji Wushuang setelah merenung sejenak. Jika kita mengambil tindakan, bukankah aturannya akan dilanggar? Suanyuan Bupo terkadang agak terlalu berterus terang. Ji Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aturan apa? Yang memiliki tinju terbesar adalah aturannya. Sekarang kita bertiga adalah jenderal ilahi, kita sudah jauh melampaui pihak lain. Kata-kata kita adalah aturannya. Suanyuan Bupo terdiam. Dia melirik keadaan Feng Hao saat ini tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali dia ragu-ragu. Lagi pula, pikirkanlah. Jika posisi kita diubah, apakah menurutmu katak diok bermata sembilan akan membicarakan peraturan dengan kita? Itulah salah satu kekurangan Suanyuan Bupo. Terkadang, dia terlalu tidak fleksibel dan tidak bisa berpikir di luar kebiasaannya. Suanyuan Bupo memikirkannya sejenak dan akhirnya menganggup dengan keras. Ji Wushuang benar. Jika posisi mereka dibalik, katak diok bermata sembilan akan menjadi orang yang memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Kodok diok bermata sembilan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat mereka berdua berbincang, pertarungan antara Feng Hao dan katak diok bermata sembilan mencapai klimaksnya. Meskipun tidak terlalu banyak gerakan mencolok atau ledakan energi yang menakjubkan, keduanya berkedip-kedip dan menghilang. Setiap gerakan yang mereka lakukan sepertinya mengandung dao agung dunia. Ini adalah kekuatan jenderal ilahi. Kali ini, Feng Hao tidak menahan diri sama sekali. Dia sudah menggunakan semua kartu yang dia bisa. Kekuatan tak terbatas dari solbet terus meletus di dalam tubuhnya. Tubuhnya yang mirip dengan bintang tak terbatas saat ini dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Kemarahan surga yang berisi kekuatan penghancur terus-menerus bergetar, menyebabkan Feng Hao tampak lebih seperti dewa perang yang telah memahami kekuatan kemarahan surga. Namun, Feng Hao menyadari sesuatu yang aneh. Kodok diok bermata sembilan sepertinya tidak memiliki pertahanan terhadap murka surga yang dimilikinya. Setiap kali dia menggunakan heaven surat, katak diok bermata sembilan hanya bisa menggunakan pertahanan kuat dari pelindung tubuhnya untuk memblokir serangan tersebut. Meskipun katak diok bermata sembilan bisa menggunakan kekuatan pelindung tubuhnya untuk memblokir serangan itu, jelas bahwa heaven surat tidak mudah untuk diblokir. Terutama ketika kemarahan surga dikendalikan oleh tokoh dikdaya jenderal ilahi, ia dipenuhi dengan energi destruktif yang sangat kuat. Melihat itu, Feng Hao tidak bisa tidak berpikir bahwa binatang iblis klan laut belum pernah mengalami kemurkaan surga sebelumnya. Jika itu masalahnya, maka murka surga yang dia kendalikan tidak diragukan lagi akan menjadi keberadaan yang paling menakutkan yang pernah ada. Kalau dipikir-pikir, itu bukan hal yang tidak masuk akal. Lautan Kutub Timur memiliki batasan Dewa Pangu yang mengisolasi semua kekuatan. Terlebih lagi, ada pulau kegelapan di sini, sehingga kekuatan jalan surga tidak dapat mencapai tempat ini. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa para ahli samudera Kutub Timur tidak pernah mengalami deraan kemurkaan surga. Karena kekuatan jalan surga tidak dapat mencapai tempat ini, berarti tidak pernah terjadi murka surga. Dapat dipahami bahwa meskipun Katak Giyok bermata sembilan adalah binatang iblis, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan kemarahan surga. Namun, bagi klan binatang iblis di samudera Kutub Timur, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao sudah jauh melampaui pemahaman mereka. Melihat cahaya petir yang sangat menakutkan yang menyelimuti tubuhnya saat dia berdiri di udara, rasa takut muncul di hati banyak orang. Kekuatan macam apa ini? Sebenarnya itu sangat menakutkan. Apakah kamu mengenali kekuatan ini? Saat itu, Ji Wushuang juga merenung dan bertanya. Saat itu, wajahnya dipenuhi keseriusan. Kekuatan yang ditampilkan Feng Hao sama sekali tidak mereka ketahui, dan itu sangat kuat. Itu sangat kuat bahkan mereka merasakan jantung mereka berdebar. Kekuatan yang ditampilkan Feng Hao adalah kekuatan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Aku tidak yakin, mungkinkah ini kekuatan yang terkandung dalam mutiara spiritual. Suanyuan Bupo berkata dengan ragu juga. Melihat area yang dipenuhi petir yang menyelaukan, dia secara alami terkejut. Saat itu, keduanya terdiam. Namun, itu bukanlah hal yang buruk bagi mereka. Semakin kuat Feng Hao, semakin baik bagi mereka. Menilai dari situasi saat ini, meskipun kata Diok Bermata Sembilan telah menggunakan kekuatannya sendiri, ia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam hal ini, Feng Hao dapat dengan kuat mengendalikan situasi. Dia layak menjadi orang yang mewarisi mutiara spiritual. Kekuatan semacam ini tidak ada bandingannya dengan kita. Setelah beberapa lama, Suanyuan Bupo juga menghela nafas. Dia senang dia dan Feng Hao adalah sekutu. Kalau tidak, jika mereka menjadi musuh, akan sangat merepotkan baginya untuk menghadapi lawan seperti itu. Suanyuan Bupo menghela nafas. Pada saat itu, area di mana Feng Hao berada dipenuhi dengan kekuatan murka surga. Petir yang menyelaukan terus berjatuhan. Meskipun tubuh kata Diok Bermata Sembilan sangat kuat, itu hanya angan-angan jika ia berpikir bahwa ia bisa bertahan terlalu lama di hadapan kekuatan kehancuran yang begitu agung. 3025 Pada saat ini, tidak dapat disangkal bahwa guncangan yang dibawa Feng Hao kepada masyarakat Samudera Kutub Timur cukup kuat. Kekuatan destruktif yang memenuhi kemurkaan surgawi menyebabkan seluruh ruangan bergetar, seolah hari kiamat telah tiba. Para ahli dari Ikan Iblis Tujuh Warna dan Klan Katak Diok Bermata Sembilan saling memandang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini melebihi imajinasi mereka. Katak Diok Bermata Sembilan, aku akan bertanya lagi padamu. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin mutiara spiritual di tanganmu. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam saat dia berdiri di tengah kilatan petir yang luas. Sejujurnya, dia tidak terlalu ingin bertarung melawan ahli level ini. Alasan utama kenapa dia bergerak kali ini adalah untuk menguji gaya bertarung antar jenderal ilahi. Namun, prosesnya sedikit mengecewakan. Binatang Iblis di Samudera Kutub Timur belum pernah menghadapi kekuatan murka surgawi. Tentu saja, mereka tidak sebanding dengan para ahli dari dunia luar. Dibandingkan dengan adegan saat ini, itu setara dengan tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari Katak Diok Bermata Sembilan. Jangan pernah memikirkannya. Jawaban Katak Diok Bermata Sembilan tegas. Bahkan di bawah puluhan ribu sambaran petir kemurkaan surgawi, kekejaman di matanya tidak memudar. Baginya, sudah terkenal sejak lama. Hari ini, ia dikalahkan oleh junior seperti Feng Hao. Serahkan mutiara spiritual atau mati. Feng Hao berkata dengan tenang. Kodok Diok Bermata Sembilan bukanlah tandingannya. Bagaimanapun, kekuatan murka surgawi sangat menakutkan. Bahkan seorang jenderal ilahi yang belum pernah melakukan kontak dengan murka surgawi tidak akan mampu menolaknya. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Segera, Kodok Diok Bermata Sembilan mengaum dengan marah. Armor perang di tubuhnya, yang tidak lagi mampu menahan beban, sekali lagi memancarkan cahaya ilahi merah yang cemerlang. Pemandangan yang sangat mempesona. Dalam sekejap, tubuh Katak Diok Bermata Sembilan mirip dengan makhluk raksasa yang menyerang dan dengan kejam menggigit Feng Hao. Orang ini gila. Ji Ushuang dan Suanyuan Bupo melebarkan mata saat melihatnya. Mereka nampaknya sangat terkejut. Bahkan jantung ikan iblis tujuh warna pun berdetak kencang. Kodok Diok Bermata Sembilan sepertinya berusaha sekuat tenaga. Namun, apakah itu perlu? Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Feng Hao dengan dingin tertawa. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan manik spiritual. Namun, karena Katak Diok Bermata Sembilan ini sangat pantang menyerah, dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh besar bergema di seluruh samudera Kutub Timur. Dalam keadaan seperti itu, seseorang hanya bisa melihat sepetak cahaya cemerlang yang disertai petir yang menakutkan. Saat ini, samudera Kutub Timur sedang mendidih. Orang ini ingin menyeret kita bersamanya. Suanyuan Bupo menghela nafas di dekatnya. Dia tahu bahwa Katak Diok Bermata Sembilan sedang bertarung sekuat tenaga. Situasi saat ini sudah jelas. Kodok Diok Bermata Sembilan sama sekali tidak kalah dengan Feng Hao karena kekuatan murka surga yang dikendalikan Feng Hao terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga para ahli di level yang sama tidak bisa melawannya. Namun, Katak Diok Bermata Sembilan tidak mau dikalahkan oleh Feng Hao. Itu lebih baik menyeretnya ke bawah daripada membiarkan Feng Hao melakukan apa yang diinginkannya. Ji Wuxiang menggelengkan kepalanya. Dia hampir bisa menebak hasil pertarungan hari ini. Baginya, daripada dikalahkan oleh Feng Hao, dia lebih memilih bertarung dengan Feng Hao, bahkan jika dia harus menyeretnya ke bawah bersamanya. Armor Perang Merah itu memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Pada saat ini, binatang iblis besar bergegas menuju Feng Hao seperti iblis, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya. Setelah melirik Kodok Diok Bermata Sembilan, yang sepertinya sudah gila, dia menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengepalkan kelima jarinya. Dalam sekejap, petir perak yang menempel di sekujur tubuhnya mengembun menjadi lapisan tirai tipis. Tirai tipis ini berisi kekuatan murka surga, dan langsung berubah menjadi sangkar besar yang menutup seluruh ruang ini. Menekan. Pada saat ini, tubuh besar Kodok Bermata Sembilan langsung ditekan oleh kekuatan murka surga. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan alis Suanyuan Bupo berkedut saat melihat ini. Langkah ini sekali lagi memperluas wawasan mereka. Feng Hao tampaknya mampu menekan Kodok Bermata Sembilan dengan mudah. Pada saat ini, Kodok Bermata Sembilan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba, Kodok Bermata Sembilan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia ingin melawan. Armor merahnya bergetar terus-menerus dan cahaya ilahi yang menyilaukan tidak pernah berhenti. Ia tidak mau dikalahkan seperti ini. Dalam hal budidaya, Feng Hao lebih rendah dari itu. Namun, secara relatif, kekuatan yang digunakan Feng Hao adalah sesuatu yang belum pernah bersentuhan sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan ini dipenuhi dengan energi penghancuran yang sangat kuat. Ini bukan lagi masalah dunia seseorang. Kekuatan murka surga terlalu mengerikan. Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras kamu menolak, itu tidak ada gunanya. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia mengumpulkan kedua tangannya dan terus-menerus membuat berbagai segel tangan. Petir yang menyilaukan itu aktif secara tidak normal dan mengandung kekuatan murka surga yang menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Sangkar yang dibentuk oleh petir telah sepenuhnya menyegel Katak Diok Bermata Sembilan. Riak energi yang kaya telah sepenuhnya tenang pada saat ini. Namun, Katak Diok Bermata Sembilan tidak lagi memiliki ruang untuk melawan. Bahkan jika itu telah berubah menjadi bentuk aslinya, itu tidak ada gunanya. Itu sudah gagal. Ia bahkan gagal menyadari bahwa ia telah gagal. Energi yang digunakan Feng Hao adalah sesuatu yang belum pernah bersentuhan sebelumnya. Itu sama sekali bukan tandingan Feng Hao. Serahkan manik spiritual. Feng Hao dengan dingin menatap Katak Diok Bermata Sembilan. Sekarang setelah sepenuhnya tersegel oleh kekuatan kemarahan surga, Kodok Diok Bermata Sembilan tidak lagi punya peluang untuk bernegosiasi. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Hasil ini agak sulit diterima oleh mereka. Kodok Diok Bermata Sembilan tidak berbicara. Itu menatap tajam ke arah Feng Hao. Namun, perjuangannya tidak berhenti. Menyerahlah. Ini adalah kemurkaan surga. Bahkan seorang ahli jenderal ilahi pun tidak bisa mengabaikan kekuatan ini. Feng Hao berbicara dengan suara lemah. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa armor tempur Katak Diok Bermata Sembilan telah benar-benar kehilangan kilaunya. Menghadapi kemurkaan surga yang menakutkan itu, hanya ada satu cara, dan itu adalah dengan menahannya dengan kuat. Jika seseorang gagal melakukannya, ia akan berubah menjadi abu. Kemarahan surga adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh Dao Surgawi. Sekarang Feng Hao telah memperoleh kekuatan ini, tentu saja sangat mudah baginya untuk berurusan dengan ahli lainnya. 3026. Sikap mendominasi Katak Diok Bermata Sembilan berada dalam ekspektasi Feng Hao. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam umum ilahi. Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya karena ini? Menghela nafas dalam hatinya, mata Feng Hao berkedip dengan cahaya dingin. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Katak Diok Bermata Sembilan, yang dipenjara oleh kekuatan murka surga, tidak dapat menahan diri sama sekali. Tangan Feng Hao terus-menerus membentuk segel tangan yang berbeda, dan kekuatan agung dari kemurkaan surga dengan cepat mengembun. Tampaknya Feng Hao ingin mengakhiri pertempuran ini. Melihat adegan ini, para ahli dari suku Katak Diok Bermata Sembilan mengungkapkan ekspresi sedih. Kodok Diok Bermata Sembilan adalah pemimpin suku mereka. Namun, saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Ikan Iblis Jenderal Ilahi, tolong bantu kami. Namun, pada saat ini, para ahli dari klan Katak Diok Bermata Sembilan tiba-tiba melihat ke arah Ikan Iblis Tujuh Warna. Kedua klan biasanya memiliki hubungan dekat, jadi mereka hanya bisa melihat Ikan Iblis Tujuh Warna untuk meminta bantuan. Karena ini bukanlah pertempuran yang bisa diintervensi oleh mereka, para ahli alam berdaulat. Hanya keberadaan alam umum ilahi seperti Ikan Iblis Tujuh Warna yang dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Ikan Iblis Tujuh Warna tidak berbicara, namun wajahnya menjadi muram. Jelas, dia sedang memikirkan sesuatu. Baginya, kekuatan Feng Hao telah melampaui ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Katak Diok Bermata Sembilan, dia bisa dengan mudah mengalahkan Feng Hao. Namun, hasilnya diluar dugaan semua orang. Selain itu, Feng Hao telah mengalahkan Katak Diok Bermata Sembilan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh orang biasa. Selain itu, kekuatan yang digunakan Feng Hao sudah sangat kejam sehingga dia bahkan sangat takut akan hal itu. Apa sebenarnya kekuatan penghancur yang dahsyat itu? Ikan Iblis Tujuh Warna merenungkan apakah dia harus turun tangan. Namun, pada saat ini, Suanyuan Bupo dan Ji Wushuang sepertinya telah memperhatikannya. Keduanya diam-diam mengambil langkah maju. Artinya jelas, jika Anda ingin campur tangan, jangan salahkan kami yang ikut campur. Ikan Iblis Tujuh Warna segera menghilangkan pemikiran itu. Awalnya, dia tidak terlalu percaya diri untuk ikut campur. Melihat situasi saat ini, semakin mustahil baginya untuk ikut campur. Raungan amukan masih tak henti-hentinya, diiringi semburan guntur. Pada saat ini, seluruh samudera paling timur dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Beberapa saat kemudian, segel di tangan Feng Hao akhirnya selesai. Dia perlahan-lahan mengulurkan jarinya dan menggelengkan kepalanya ke arah katak diok bermata sembilan yang sedang berjuang dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Setelah itu, seruan lembut terdengar dari mulutnya. Memusnahkan. Dalam sekejap, murka surgawi yang terbentuk dari kekuatan murka surgawi langsung melonjak. Petir yang menyilaukan terbentuk saat menenggelamkan seluruh area. Semua orang mau tidak mau menyempitkan mata mereka, karena mereka tidak bisa melihat kekuatan yang begitu kuat. Dalam keadaan kesurupan, semua orang sepertinya mendengar pekikan yang menyedihkan. Tidak ada yang tahu dari mana jeritan itu berasal, tapi banyak orang yang menghela nafas dalam hati. Mungkin, mulai hari ini dan seterusnya, empat binatang iblis besar di samudera kutub timur akan berubah. Kodok Giyok Bermata Sembilan telah terjatuh. Riak energi yang tak terbatas baru menjadi tenang setelah waktu yang lama. Tidak ada sedikitpun energi yang tersisa di permukaan lautan yang luas. Hanya sosok agung yang tersisa berdiri di udara. Itu adalah Feng Hao. Petir yang menyilaukan telah menghilang, bersama dengan tubuh merah-merah katak Giyok Bermata Sembilan. Hasil dari pertempuran ini sepertinya telah diputuskan. Namun, pada saat ini, manik spiritual energi biru tua muncul di tangan Feng Hao. Itu adalah manik spiritual yang dia peroleh dari katak Giyok Bermata Sembilan. Melihat manik spiritual di tangannya, sudut bibir Feng Hao melengkung. Manik spiritual memang dibawa oleh katak Giyok Bermata Sembilan. Namun, katak Giyok Bermata Sembilan tidak dapat memahami manik spiritual. Kalau tidak, itu akan menjadi sangat berat baginya. Ini adalah pertarungan antar jenderal ilahi. Tentu saja, prosesnya sedikit lebih sederhana. Yang paling penting, Feng Hao menyadari bahwa para ahli di Samudera Kutub Timur tampaknya tidak memahami kekuatan murka surgawi. Dibandingkan dengan mereka, dia memiliki keuntungan yang sangat besar. Dia dengan mudah membunuh katak Giyok Bermata Sembilan. Saat ini, Samudera Kutub Timur berada dalam kehaningan. Bahkan Suanyuan Bupo dan Ji Wushuang tercengang saat itu juga. Meski kejadian itu sudah terjadi, mereka masih sangat terkejut. Ini, ini akhirnya, Ji Wushuang tergagap. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kodok Giyok Bermata Sembilan sebenarnya dibunuh dengan mudah. Ya Tuhan, ini adalah ahli umum ilahi. Sepertinya begitu, Suanyuan Bupo juga sulit mempercayainya. Namun, kebenaran di hadapan mereka memberitahu mereka bahwa Feng Hao memang telah membunuh katak Giyok Bermata Sembilan dengan tangannya sendiri dan memperoleh manik spiritual. Dari mana datangnya orang ini? Dia sebenarnya sangat menakutkan. Sungguh sulit dipercaya. Ji Wushuang berbisik. Cara dia memandang Feng Hao tanpa sadar dipenuhi rasa takut. Alasannya sederhana. Jika Feng Hao bisa membunuh katak Giyok Bermata Sembilan dengan mudah, Feng Hao juga bisa membunuh ahli umum ilahi lainnya dengan mudah. Mungkinkah dia berada di alam roh surgawi? Lalu, Ji Wushuang juga memikirkan kemungkinan ini. Dia terkejut. Bagaimana mungkin? Bukan berarti kamu tidak tahu bahwa dia adalah ahli alam terhormat. Jika dia tidak mendapatkan manik spiritual dariku, dia tidak akan menjadi jenderal ilahi. Suanyuan Bupo tersenyum pahit. Faktanya, memang demikian. Namun, Feng Hao sebelum mereka memang melebihi ekspektasi mereka. Jika dia tidak mengenal Feng Hao, dia mungkin mengira Feng Hao adalah ahli alam roh surgawi. Dia bisa menyempurnakan semua manik spiritual. Dari sini, kita dapat melihat bahwa dia bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin ada hubungannya dengan Dewa Pangu, kata Suanyuan Bupo pelan. Kata Suanyuan Bupo pelan. Itu adalah spekulasinya karena dia juga pernah mempelajari mutiara spiritual sebelumnya. Namun, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang dia melihat penampilan Feng Hao, dia langsung berspekulasi di dalam hatinya. Jika bukan itu masalahnya, akan sulit untuk menjelaskannya. Maksudmu dia punya hubungan keluarga dengan Dewa Pangu? Ji Wuhu terkejut. Lagi pula, kamu tahu kalau ahli yang sudah mencapai level itu bukanlah orang yang bisa kita tebak. Lupakan saja, kita akan tahu di kemudian hari. Yang terpenting sekarang adalah kita bisa mendapatkan metode untuk kembali ke pesawat dari Feng Hao. 3027. Suanyuan Bupo dan Ji Wushuang tidak terlalu banyak menebak tentang perubahan Feng Hao. Tebakan hanyalah tebakan. Kenyataannya, tidak ada efek nyata sama sekali. Mereka tidak dapat menebak hubungan antara Feng Hao dan Dewa Pangu. Mungkin dalam benak Suanyuan Bupo, hal terpenting baginya adalah membiarkan Feng Hao mendapatkan mutiara spiritual dan kembali ke pesawat milik mereka. Kematian Katak Diok Bermata Sembilan membungkam seluruh tempat. Melihat tubuh besar Katak Diok Bermata Sembilan yang mengambang di permukaan laut, banyak binatang iblis yang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Namun, orang yang menyebabkan semua ini, Feng Hao, melihat pemandangan itu dengan tenang dan pandangannya akhirnya tertuju pada ikan iblis tujuh warna. Saat ini, ia memiliki tujuh mutiara spiritual yang dimilikinya. Sejauh yang dia tahu, ada total sembilan mutiara spiritual. Ikan iblis tujuh warna ini memilikinya, dan dia juga bisa mengetahui keberadaan mutiara spiritual terakhir dari Tianjisi. Dengan kata lain, selama Feng Hao memperoleh mutiara spiritual dari ikan iblis tujuh warna, itu setara dengan memperoleh semua mutiara spiritual. Kemudian, dia secara alami dapat menemukan beberapa hal penting. Apakah dewa-dewa pangu benar-benar mati atau tidak, dia hanya akan mengetahuinya setelah mendapatkan semua mutiara spiritual. Ikan iblis tujuh warna mengerutkan kening. Ada firasat buruk. Feng Hao mengincar mutiara spiritual. Namun, katak diok bermata sembilan sudah mati dan mutiara spiritual di tangannya sudah ada di tangan Feng Hao. Oleh karena itu, tujuan Feng Hao selanjutnya sangat jelas. Ikan iblis tujuh warna, apa keputusanmu? Pada saat itu, Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ikan iblis tujuh warna dengan ekspresi mengejek. Ikan iblis tujuh warna berpura-pura tidak bisa berkata-kata dan berkata, Feng Hao, apa maksudmu dengan ini? Feng Hao tertawa kecil sambil menjawab dengan acuh-ta'acuh, tujuanku sangat sederhana, serahkan manik jiwa di tanganmu. Ikan iblis tujuh warna berkata dengan suara yang dalam, mutiara roh adalah benda yang diwariskan dari generasi ke generasi di laut paling timur. Bagaimana bisa benda itu diserahkan begitu mudah? Kamu membunuh katak diok bermata sembilan dan mencurinya spirit peru. Kamu benar-benar kejam. Ikan iblis tujuh warna jelas-jelas berusaha memancing kemarahan binatang iblis klan katak diok bermata sembilan lainnya. Begitu suaranya memudar, beberapa ahli binatang iblis pulih dari kesedihan mereka dan memandang Feng Hao dengan gigi terkatuk. Dari kelihatannya, mereka benar-benar ingin membunuh Feng Hao segera untuk membalaskan dendam patriark mereka. Ikan tujuh warna iblis, awalnya aku mengira kamu adalah seorang laki-laki. Tak kusangka kamu akan menggunakan metode ini. Feng Hao terkekeh. Bagaimana metode ikan iblis tujuh warna bisa luput dari pandangannya? Saat itu, dia tidak peduli. Alasannya sederhana. Di dunia ini, di hadapan kekuasaan absolut, orang yang bertinju paling besar selalu benar. Tidak peduli konspirasi macam apa itu, tidak ada gunanya menghadapi kekuasaan absolut. Saat ini, kekuatan Feng Hao bisa dikatakan berada di atas semua orang di laut paling timur. Bahkan Suanyuan Bupo dan Ji Wushuang tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Bahkan jika ikan iblis tujuh warna bisa bergabung dengan ahli binatang iblis lainnya untuk menyerangnya, itu mungkin tidak efektif. Serahkan mutiara jiwa dan kamu tidak akan mati. Feng Hao mendekati ikan iblis tujuh warna selangkah demi selangkah. Dia sama sekali tidak peduli dengan yang lain. Sikapnya membuat marah banyak ahli kodok Giyok bermata sembilan. Beberapa dari mereka saling memandang dan menyerang secepat kilat. Namun, Feng Hao bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia tidak peduli sama sekali. Para ahli binatang iblis bahkan tidak bisa mendekati tubuh Feng Hao saat mereka terpental. Namun, aura kuat yang meletus dari permukaan tubuh Feng Hao langsung mengunci ikan iblis tujuh warna. Ekspresi ikan iblis tujuh warna sangat suram. Ia ingin berbalik dan melarikan diri sementara yang lain tidak memperhatikan. Bahkan Ji Wushuang dan Suanyuan Bupo tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka sadar kembali, ikan iblis tujuh warna telah menghilang di tempat. Orang ini melarikan diri. Ji Wushuang tertegun sejenak. Jelas sekali dia tidak bisa menerimanya. Lari. Apa kamu pikir kamu bisa kabur? Feng Hao tersenyum dan sedikit menggerakkan tubuhnya. Pada saat berikutnya, sebuah bayangan tertinggal di tempat. Namun, kenyataannya, tubuhnya telah berhasil menyusul ikan iblis tujuh warna dalam sekejap. Seluruh proses terjadi dalam waktu singkat. Ji Wushuang dan Suanyuan Bupo tidak menyangka sama sekali. Ini, Suanyuan Bupo tertegun. Suanyuan Bupo tercengang. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Bagaimana Feng Hao bisa memiliki kecepatan seperti itu? Bahkan seorang jenderal ilahi pun tidak dapat mencapai hal itu. Itu di luar dugaan mereka. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan mutiara jiwa. Feng Hao menyusul ikan iblis tujuh warna dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum. Namun, ikan iblis tujuh warna tercengang. Ia ingin bergerak, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, ada perasaan bahwa meskipun dia melarikan diri lagi, Feng Hao masih bisa menyusulnya. Siapa kamu? Ikan iblis tujuh warna mau tak mau menunjukkan nada, cobalah yang terbaik dalam nada bicaranya. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao benar-benar berbeda dari jenderal ilahi. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Aku hanya menginginkan mutiara jiwa. Feng Hao tersenyum tipis dan berkata, Saya yakin Anda ingin kembali ke alam eksistensi Anda. Mutiara jiwa tidak berguna di tangan Anda. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya saja? Feng Hao benar. Ikan iblis tujuh warna tidak berbicara. Sejujurnya, ikan iblis tujuh warna telah bersama ikan iblis tujuh warna selama bertahun-tahun. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan sama sekali. Mutiara jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dipahaminya. Namun, semua orang tahu bahwa mutiara jiwa berhubungan dengan Dewa Pangu. Rumornya, itu terkait dengan keabadian. Keabadian adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, terutama bagi para ahli dengan basis budidaya tinggi. Bahkan seorang ahli umum ilahi tidak dapat menahan kekuatan waktu. Bertahun-tahun kemudian, mereka masih berubah menjadi debu. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka kamu akan mendapatkan akhir yang sama dengan katak giyok bermata sembilan. Suara Feng Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit dingin. Dia kehabisan kesabaran. Jika ikan iblis tujuh warna tidak tahu apa manfaatnya, maka dia hanya bisa menggunakan metode yang kuat. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ikan iblis tujuh warna pada akhirnya berkompromi karena tidak ingin mati. Bahkan jika ia menghadapi godaan keabadian, ia masih harus memikirkan apakah ia bisa menang melawan Feng Hao. Daripada mengejar harapan yang sulit didapat, lebih baik meraih apa yang ada di depan mata. Ia menatap Feng Hao dan berkata-kata demi kata, tapi saya punya syarat. 3028 Saat kau pergi, bawalah klan ikan iblis tujuh warna bersamamu. Ia tidak menyangka kondisi ikan iblis tujuh warna akan menjadi seperti ini. Feng Hao sangat terkejut. Segera, dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam, selama kamu menyerahkan manik spiritual kepadaku, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Saya yakin bahwa saya bisa mendapatkan semua mutiara spiritual, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa membuat kalian semua meninggalkan pesawat ini. Feng Hao menjawab dengan jujur. Tidak perlu berbohong tentang ini. Bukan hanya ikan iblis tujuh warna, tapi juga suanyuan bupo dan yang lainnya. Baiklah, aku akan menyerahkan mutiara spiritual kepadamu. Klan ikan iblis tujuh warna pada akhirnya memilih untuk menyerah. Dia bukanlah katak diok bermata sembilan. Kenyataannya, dia tidak punya dendam dengan Feng Hao. Terlebih lagi, mutiara spiritual tidak berguna di tangannya. Yang paling penting, jika dia menyerahkan mutiara spiritual kepada Feng Hao, klan ikan iblis tujuh warna juga bisa meninggalkan pesawat ini. Pada akhirnya, klan binatang iblis di samudera Kutub Timur bukan milik pesawat ini. Saat mereka turun ke pesawat ini, mereka disegel paksa di laut ini oleh Dewa Pangu. Mereka tidak bisa pergi. Selama bertahun-tahun, mereka mencari cara untuk pergi. Namun, kecuali Dewa Pangu hidup kembali, mereka tidak akan mampu melakukannya meskipun mereka semua adalah ahli alam umum ilahi. Kemunculan Feng Hao bisa dikatakan menjadi titik balik. Itu karena Feng Hao telah mencapai sesuatu yang orang lain tidak bisa capai. Dia bisa menyempurnakan manik-manik spiritual, dan bukan hanya satu saja. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang Feng Hao sangat luar biasa. Terlebih lagi, ikan iblis tujuh warna sangat jelas bahwa ikan itu bukanlah tandingan Feng Hao. Daripada berakhir seperti katak Diok bermata sembilan, dia mungkin juga membantu Feng Hao. Begitu dia selesai berbicara, klan ikan iblis tujuh warna perlahan menyerahkan mutiara spiritualnya. Meskipun dia enggan melakukannya, mutiara spiritual terkait dengan rahasia keabadian, dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Jika dia ingin hidup, dia harus menyerahkan mutiara spiritual. Saat dia menatap soulbeth ke-8 di tangannya, Feng Hao sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dari sembilan soulbeth, dia sudah mendapatkan 8. Sisanya berada di tangan Tianjizi klan Kutub Timur. Sekarang, selama dia kembali ke suku timur ekstrim dan mengetahui keberadaan bola roh terakhir dari Tianjizi, dia akan dapat mengumpulkan bola roh dalam jumlah yang cukup. Mengenai apa yang akan terjadi setelah itu, dia tidak tahu. Namun, dia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengumpulkan semua manik spiritual. Pada saat itu, dia akan segera mengetahui apakah karma antara dia dan penguasa ilahi pangu ada. Soul orb sudah ada di tanganmu. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Pada saat ini, ikan iblis tujuh warna tidak berkata apa-apa. Tindakannya hari ini sepertinya menjadi tanda kelemahan karena dia takut pada Feng Hao. Jangan khawatir. Di masa depan, jika aku bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini, aku pasti akan membiarkanmu pergi. Feng Hao berkata sambil tersenyum sambil memegang soul orb di tangannya. Ikan setan tujuh warna menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi muram. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saat dia melihat ikan iblis tujuh warna pergi, senyum tipis muncul di wajah Feng Hao. Segera setelah itu, matanya menyapu para ahli dari klan Katak Giyok bermata sembilan. Namun, orang-orang ini tidak ada di mata Feng Hao. Lagi pula, bagi eksistensi seperti dia, para ahli tingkat soferen tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Katak Giyok bermata sembilan sudah mati. Selama sukumu tidak memprovokasiku di masa depan, tentu saja aku akan mengabaikanmu. Feng Hao berbicara dengan suara lemah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Jangan paksa aku menyerang lagi. Para ahli dari klan Katak Giyok bermata sembilan saling memandang. Meski marah, mereka tidak berani bertindak gegabuh dan hanya bisa pergi dengan kesal. Haha, Feng Hao, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Suanyuan bukodan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat krisis telah teratasi begitu saja. Awalnya, mereka mengira akan menjalani pertarungan hidup dan mati dengan pemimpin dua klan besar. Dengan keterampilan Feng Hao, pertempuran itu mudah diselesaikan. Ini adalah hal yang baik bagi orang-orang dari Pulau Naga Ilahi. Kau benar-benar membunuh Katak Giyok bermata sembilan dengan begitu mudah. Kau memang orang yang luar biasa, kata Ji Wushuang sambil tersenyum tipis. Mendengar pujian dari kedua senior itu, Feng Hao langsung tersenyum dan berkata dengan rendah hati, kamu membuatku tersanjung. Aku hanya beruntung. Oh benar, Feng Hao, kekuatan apa yang baru saja kamu gunakan. Pada saat itu, Suanyuan bukodan merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan yang baru saja digunakan Feng Hao terlalu menakutkan bagi mereka. Mereka akan merasa lebih baik jika mereka bisa mengetahui apa itu. Lupakan saja. Jika kamu tidak ingin memberitahu kami, lupakan saja. Kami tidak akan terus bertanya, Ji Wushuang melirik Feng Hao dan berkata. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kedua senior itu belum pernah mendengar tentang kemarahan ilahi. Kemurkaan ilahi. Suanyuan bukodan Ji Wushuang saling memandang dan berkata dengan ekspresi bingung. Kemurkaan surgawi adalah kekuatan dao surgawi. Biasanya, selama seseorang akan maju ke alam berikutnya, kemurkaan surgawi akan turun. Jika seseorang mampu mengatasi kemurkaan surgawi, maka ia akan dapat dengan lancar maju ke alam berikutnya. Feng Hao perlahan menjelaskan, saya berbeda. Karena beberapa pertemuan yang beruntung, saya bisa mendapatkan kekuatan ini. Oh begitu. Suanyuan bukodan juga mengangguk. Bagi mereka, ini memang sebuah novel kecil. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu belum pernah muncul di samudera kutub timur. Namun, dari apa yang Feng Hao katakan, sepertinya kekuatan seperti itu sangat umum di dunia luar. Jangan terlalu khawatir. Feng Hao tersenyum perlahan dan berkata, sepertinya hanya aku satu-satunya di dunia yang bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Suanyuan bukodan Ji Wushuang segera menghela nafas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Hao. Jika demikian, akan lebih baik. Setidaknya, hanya Feng Hao yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Jika ada banyak orang di dunia luar yang bisa mengendalikan kekuatan mengerikan seperti itu, maka mereka akan terlalu khawatir. Namun, pada saat itu, Feng Hao ingat bahwa dia mungkin harus menghadapi kemarahan ilahi ketika dia menerobos ke alam umum ilahi. Dia saat ini berada di samudera kutub timur, jadi tidak perlu khawatir. Namun, begitu dia meninggalkan samudera kutub timur, kemurkaan ilahi yang harus dihadapi akan sangat menakutkan. 3029 Feng Hao berpikir keras pada saat itu. Apa yang akan dihadapi selanjutnya adalah murka ilahi dari surga yang menjadi miliknya sebagai jenderal ilahi. Feng Hao, apa rencanamu selanjutnya? Suanyuan bukodan bertanya pada saat itu. Saya ingin mendapatkan mutiara spiritual ke-9. Feng Hao merenung sejenak sebelum menyuarakan pikirannya. Apakah kamu percaya diri? Ji Wushuang saling memandang dan bertanya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Suanyuan bukodan Ji Wushuang tercengang. Feng Hao tidak percaya diri. Maksudku adalah, sebelum aku mencari mutiara spiritual ke-9, aku harus menghadapi murka ilahi dari surga yang akan datang ketika aku maju ke jenderal ilahi. Feng Hao menghela nafas. Ini adalah sakit kepala terbesar baginya saat ini, dan tidak ada sakit kepala lainnya. Itu adalah kekuatan mengerikan yang kamu kendalikan. Secara logika, kamu sudah mengendalikan kekuatan tersebut. Apa lagi yang harus kamu takuti? Suanyuan bukodan bertanya dengan ragu. Meskipun saya dapat mengendalikan kemarahan ilahi, saya memiliki fisik yang istimewa dan saya memiliki mutiara spiritual bersama saya. Jalan surgawi telah lama ingin berurusan dengan saya. Hadapi aku melalui kemurkaan ilahi. Kemurkaan ilahi yang aku hadapi setiap saat sangatlah menakutkan. Itu sebabnya aku cukup khawatir kali ini. Feng Hao tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan hal-hal itu dalam waktu singkat, jadi dia berkata perlahan, sederhananya, kemurkaan ilahi yang harus saya hadapi akan lebih dari seratus kali lebih kuat daripada kemurkaan ilahi yang saya bisa kontrol. Suanyuan bukodan Jiwushuang tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Feng Hao. Sungguh sulit dipercaya, mereka sudah merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang digunakan Feng Hao. Namun, mereka mengetahui dari Feng Hao bahwa mereka harus menghadapi kemurkaan ilahi yang seratus kali lebih menakutkan. Apakah itu kekuatan yang bisa mereka hadapi pada level mereka saat ini? Meskipun para jenderal ilahi sangat kuat, mereka bukannya tak terkalahkan. Hanya ada satu pembangkit tenaga listrik yang benar-benar tak terkalahkan sejak awal zaman, dan itu adalah yang mulia Dewa Pangu. Namun setelah bertahun-tahun, hanya ada satu Dewa Pangu, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Saat itu, Jiwushuang dan Suanyuan Bupo terdiam. Mereka tidak bisa menerima hal itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Feng Hao harus menghadapi kekuatan murka surga yang mengerikan begitu dia meninggalkan samudera Kutub Timur? Menurut apa yang dikatakan Feng Hao, Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kemarahan surgawi tingkat ini. Dia pasti akan mendekati kematian. Jika itu yang terjadi, harapan yang muncul setelah bertahun-tahun akan hancur sekali lagi. Apakah tidak ada jalan lain? Suanyuan Bupo juga berada dalam posisi yang sulit. Awalnya, dia mengira mereka telah melihat harapan untuk kembali ke pesawat ketika mereka melihat Feng Hao. Namun, kenyataannya ada di depan mata mereka. Feng Hao telah membuat terobosan tetapi dia tidak yakin bisa menghadapi hukuman ilahi. Biarkan aku memikirkannya. Mungkin ada jalan. Feng Hao juga mengerutkan kening. Pada saat itu, dia hanya bisa memikirkannya dengan hati-hati karena dia harus menghadapi hukuman ilahi begitu dia keluar dari samudera Kutub Timur. Aksioma surgawi adalah musuh tersembunyi yang selalu ingin membunuhnya. Namun, dia berhasil melewatinya setiap saat. Sekarang wilayahnya semakin kuat, kekuatan yang dapat digunakan aksioma surgawi untuk menghadapinya juga akan semakin kuat. Jika saya mencapai alam roh surgawi, saya mungkin bisa melawan aksioma surgawi. Pikiran gila ini terlintas di benak Feng Hao. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada sedikit harapan di hatinya. Mungkin jika dia mencapai alam roh surgawi di masa depan, bahkan aksioma surgawi tidak akan mampu menghentikannya. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Feng Hao tahu betul bahwa dia baru saja memasuki alam umum ilahi. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai alam roh surgawi. Faktanya, setelah dia mencapai alam umum ilahi, dia sudah mengetahui banyak hal dalam pikirannya. Misalnya, dia tahu bahwa sejak alam umum ilahi dan seterusnya, kemajuan kultifasi tidak lagi dapat dicapai dengan kultifasi murni. Seringkali, itu bergantung pada keberuntungan dan pemahaman. Jika keberuntungannya benar, maka terobosan akan datang secara alami. Tanpa pemahaman dan keberuntungan, meskipun dia berkultifasi selama seribu tahun, dia mungkin tidak dapat membuat terobosan. Apa yang Feng Hao tidak ketahui adalah bahwa di zaman kuno, tidak ada kekurangan legenda yang mencengangkan. Ada banyak contoh dari mereka yang menerobos alam umum ilahi dalam sekejap mata dan mencapai alam roh surgawi pada tahap akhir. Tentu saja, jumlah orang seperti itu terlalu sedikit. Mereka yang bisa mencapainya semuanya adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Ada batasan di samudera Kutub Timur yang menghalangimu untuk kembali ke pesawat asalmu. Sebuah cahaya melintas di hati Feng Hao. Dia sepertinya sudah memikirkan sebuah kemungkinan. Iya, ada batasan yang ditetapkan oleh Dewa Pangu di samudera paling timur, yang menghalangi kemungkinan kita untuk pergi. Mendengar ini, Feng Hao menutup matanya sedikit dan mencoba menggunakan mutiara spiritual di tubuhnya untuk merasakan seluruh samudera Kutub Timur. Segera, dia menyadari bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti seluruh samudera Kutub Timur. Kekuatannya sangat tidak jelas. Jika bukan karena mutiara spiritual, Feng Hao tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Meskipun kekuatan ini tidak jelas, namun misterius dan telah sepenuhnya memutus semua hubungan dengan dunia luar. Namun, hati Feng Hao teringat bahwa pembatasan di samudera Kutub Timur tidak sesederhana kelihatannya. Samar-samar, dia merasa bahwa pembatasan di tempat ini bukanlah satu-satunya. Karena ada juga pembatasan serupa di klan Kutub Timur. Mungkin jika saya menghapus batasan di samudera Kutub Timur, kalian tidak akan bisa pergi, kata Feng Hao perlahan berdasarkan pemahamannya. Mendengar ini, ekspresi Suanyuan Bupo dan Ji Wushuang berubah drastis. Jangan gugup, aku belum selesai. Feng Hao juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, di luar samudera Kutub Timur, sebenarnya ada lapisan batasan. Itu juga merupakan batasan yang mencegah suatu ras untuk pergi. Mereka sama malangnya dengan Anda. Feng Hao berkata dengan lemah, jika saya tidak salah, pembatasan di sini harusnya terkait dengan pembatasan di luar. Menghapus pembatasan di samudera Kutub Timur saja tidak akan memungkinkan kalian untuk pergi. Anda harus menghapus pembatasan tersebut di luar. Hanya dengan begitu kalian bisa meninggalkan pesawat ini. Bukankah itu berarti kita tidak punya harapan lagi? Suanyuan Bupo berkata dengan sedih. Kenyataannya cukup mengejutkan. Tidak, saya sangat yakin bahwa saya dapat menghilangkan lapisan batasan di luar. Saya punya ide, tapi saya tidak yakin seberapa layak ide tersebut. Mata Feng Hao berbinar. Selama dia mengambil tablet batu itu kembali, batasan di Klan Kutub Timur secara alami akan dihapus. Itu bukanlah sebuah masalah besar. 3030. Apa idemu? Pada saat itu, Suanyuan Bupo tahu dari nada bicara Feng Hao bahwa Feng Hao sepertinya punya rencana. Hatinya dipenuhi harapan sekali lagi. Seperti ini, karena ada batasan yang dibuat oleh Yang Mulia Dewa Pangu di sini, itu pasti sangat megah. Saya berpikir apakah saya dapat menggunakan kekuatan pembatasan di sini untuk menolak hukuman ilahi saya? Mata Feng Hao bersinar terang. Dia punya rencana dalam pikirannya. Apakah Anda bermaksud menggunakan kekuatan pembatasan Laut Kutub Timur untuk membantu Anda melawan hukuman ilahi? Ji Wushuang bertanya langsung setelah memahami maksudnya. Feng Hao menganggup dan berkata langsung, itu benar. Ini adalah satu-satunya cara agar saya dapat memiliki keyakinan tertinggi untuk melewati hukuman ilahi saya. Namun, pembatasan di sini ditetapkan oleh Yang Mulia Dewa Pangu. Apakah Anda yakin? Suan Yuan Bupo bertanya. Seharusnya ada. Sebelumnya, ketika saya merasakannya, saya menemukan bahwa hal itu mungkin selaras dengan pembatasan di sini. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Dia juga menyadari sesuatu dari penginderaan tadi. Kekuatan pembatasan di Samudera Kutub Timur ada hubungannya dengan mutiara spiritual di tubuhnya. Feng Hao mendapat ide aneh saat dia merasakannya. Dia ingin menggunakan kekuatan pembatasan di sini untuk membela diri dari hukuman ilahi. Ide ini sepertinya bisa dilakukan. Ji Wu Shuang dan Suanyuan Bupo saling berpandangan. Mereka sangat terkejut. Mereka telah menyaksikan kekuatan murka surga dari Feng Hao, namun mereka bahkan lebih menyadari betapa kuatnya pembatasan itu. Sejak empat klan besar di Samudera Kutub Timur turun ke pesawat ini, mereka telah memikirkan cara untuk mendobrak batasan di sini. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu. Ada banyak tokoh dikdaya di antara empat klan iblis besar, namun mereka masih belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu karena batasan di sini adalah kekuatan yang mulia Dewa Pangu. Itu hanya mungkin terjadi jika seseorang dapat mencapai tingkat yang mulia Dewa Pangu. Namun sosok seperti Dewa Pangu hanya muncul satu kali. Meski pemikiran Feng Hao gila, bukan tidak mungkin setelah memikirkannya dengan cermat. Kekuatan pembatasan di Samudera Kutub Timur juga milik Kaisar Ilahi Pangu. Dalam hal ini, secara alami ia akan mampu melawan kekuatan murka surga. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Feng Hao juga merasa bahwa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyempurnakan dua manik jiwa di depannya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Pasti ada resonansi antara manik spiritual dan energi yang ditinggalkan oleh hierark Pangu. Meskipun Feng Hao bisa merasakannya, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri yang besar kecuali dia menyempurnakan manik spiritual lebih banyak lagi. Jika dia memurnikan dua manik spiritual di depannya, itu setara dengan menyempurnakan delapan manik spiritual. Delapan manik spiritual akan sangat dekat dengan sembilan manik spiritual. Itu setara dengan seluruh warisan kekuatan yang mulia Dewa Pangu. Sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Feng Hao. Setelah itu, Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Suanyuan Bupo, Senior, saya perlu menggunakan lembah untuk berkultivasi dalam pengasingan lagi. Kamu ingin terus menyempurnakan manik spiritual. Suanyuan Bupo mengangkat alisnya dan berkata, Itu benar. Saya hanya akan memiliki kepercayaan diri yang cukup setelah menyempurnakan dua manik spiritual terakhir, kata Feng Hao sambil tersenyum, Saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi, Senior. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu ingin melakukan ini, Pulau Naga Ilahi secara alami tidak akan menolakmu, kata Suanyuan Bupo sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu bisa menyempurnakan manik spiritual nanti. Hari di mana aku keluar dari pengasingan akan menjadi hari di mana aku menerobos batasan tersebut. Feng Hao berkata sambil tersenyum lebar. Saat ini, semua binatang iblis di samudera Kutub Timur menaruh harapan mereka padanya. Ji Ushuang dan Suanyuan Bupo saling berpandangan dan tersenyum pahit. Mereka tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan Feng Hao untuk berkultivasi dalam pengasingan kali ini. 300 tahun telah berlalu untuk terakhir kalinya dan mereka tidak tahu apakah kali ini akan memakan waktu 300 tahun lagi. Namun meski begitu, mereka tetap rela untuk terus menunggu karena Feng Hao adalah harapan terakhir mereka untuk kembali ke Planar Plain. Pada saat yang sama, mereka tahu betul bahwa jika mereka gagal kali ini, nasib Feng Hao akan sangat tragis. Jika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan pembatasan di sini untuk menghilangkan murka surga, maka hanya akan ada satu nasib bagi Feng Hao, kematian baik tubuh maupun jiwa. Waktu sangat berharga, Feng Hao tidak berpikir terlalu banyak. Dia menganggup dan kembali ke lembah untuk melanjutkan budidayanya di pengasingan. Suanyuan Bupo dan Ji Ushuang tetap tinggal untuk membereskan kekacauan itu. Dibandingkan dengan mereka, Kodok Diok bermata sembilan dari empat klan besar sudah mati. Mereka perlu membersihkan binatang iblis dan beberapa hal lain dari klan. Apapun yang terjadi, Samudera Kutub Timur harus berada di bawah kendali mereka saat ini. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Di dalam lembah gunung, Feng Hao sekali lagi mengeluarkan dua manik jiwa dan berpikir keras. Ini adalah manik jiwa ketujuh dan kedelapan. Tanpa ragu, setelah memahami Sol Bet sekali ini, budidayanya akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin bisa maju ke dunia lain. Di atas jenderal ilahi adalah jiwa surgawi. Jiwa surgawi adalah puncak alam umum ilahi di dunia saat ini. Begitu seseorang mencapai jiwa surgawi, dia tidak akan ada bandingannya di dunia. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao sekali lagi menutup matanya dan memaksa hatinya untuk tenang saat dia mulai menyempurnakan manik jiwa. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Sejak Feng Hao memasuki lembah, 200 tahun lagi telah berlalu dalam keadaan kesurupan. Namun, Samudera Kutub Timur juga telah sepenuhnya berubah dari empat klan binatang iblis menjadi tiga klan binatang iblis yang besar. Klan Katak Giyok bermata sembilan telah benar-benar menghilang. Ayah, menurutmu berapa lama dia akan membutuhkan waktu ini? Di luar lembah, Hong Siyu memandang lembah dengan tenang. Itu adalah area terlarang. Meskipun tidak ada jejaknya, ada penjaga ketat di sekitarnya. Terutama setelah Feng Hao mengasingkan diri, para penjaga di sekitar tidak diragukan lagi diperkuat beberapa kali lipat. Lebih baik aman daripada menyesal. Saya tidak tahu. Berkultivasi dalam pengasingan tergantung pada keberuntungan. Jika keberuntungannya benar, dia bisa keluar, kata Suanyuan Bupo sambil tersenyum. Bisakah dia benar-benar membawa kita keluar dari sini? Hong Siyu bertanya dengan wajah bingung. Tidak peduli dia bisa atau tidak, setidaknya dia adalah harapan terakhir kita. Suanyuan Bupo tidak menjawab secara langsung. Dia mungkin tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Dia hanya bisa membiarkan waktu memutuskan. Selama Feng Hao keluar dari pengasingan, dia akan tahu. selamat menikmati.